Meski presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Gibran belum dilantik, namun orang-orang tim kampanye nasional mereka mulai mendapatkan jabatan. Mereka mendapat jabatan strategis, mulai dari komisaris utama hingga komisaris independen. Pada Selasa 23 Juni 2024 pagi di kantor pusat PT PLN Jakarta Selatan, Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief telah diresmikan sebagai komisaris utama dan komisaris PLN. Dikutip dari tribunews.com ada 12 nama termasuk mereka berdua yang diangkat menjadi komisaris di BUMN. Nama-namanya ialah Burhanuddin Abdullah, Andi Arief, Facilitas Talu Lembang, Fauzi Badila, Budi Jamiko, Grace Natali, Fuad Bawizer, Sito Nurizka, Simon Alolius, Conro Kirono, Prabowo Revolusi, dan Siti Zahra. Mereka semua merupakan pendukung sekaligus tim kampanye nasional Prabowo Gibran di Pilpres lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!